Satu kementerian yang sangat kompak, walaupun banyak hal yang terus-menerus kita perjuangkan bersama, tapi saya lihat Kemenlu memberikan pengabdian yang luar biasa dan selalu kompak dalam mengatasi berbagai macam isu. Dan pada kesempatan ini saya ingin untuk menanyakan kembali terkait dengan rencana kerja keketuhan kita di ASEAN tahun 2023, ini kan saya lihat di poin 9 dari paparan Bemenlu tadi, Indonesia itu akan memulai agreement dengan semua stakeholder. Saya berharap banyak sekali agreement yang mungkin sudah dilakukan bukan saja oleh Kemenlu, tapi oleh lintas kementerian lembaga yang lain. Dan dari hasil monitoring kami selama ini banyak sekali MUI yang tidak dilaksanakan. Sehingga mungkin harapan saya dengan agreement yang akan dilakukan melalui forum ASEAN ini, harapan saya bisa terrealisasi untuk menjawab berbagai macam tantangan dan isu-isu yang menjadi fokus kita dalam polisi dan diplomasi luar negeri yang terus-menerus Bemenlu beserta seluruh teman-teman di Kemenlu lakukan itu. Nah yang kedua terkait dengan infrastruktur. Pertama mungkin harapan saya karena ini masuk juga di dalam prioritas dari Bemenlu, harapan saya mungkin bisa di mapping lagi kembali. Mana negara-negara khususnya di ASEAN yang sangat berkontribusi besar dari sisi ekonomi, tapi juga politik, dan mungkin ada isu-isu lain yang selama ini menjadi fokus dan konsen kita untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut. Sekiranya itu harus diberikan apresiasi lebih Bemenlu. Sehingga teman-teman kita yang ada di kedutan-kedutan ini benar-benar mempunyai jiwa dan semangat untuk membantu mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang terus kita dorong. Nah kemudian saya merasa bahwa terkait dengan dukungan opresional dari kedutan-kedutan kita bukan saja di ASEAN, tapi mungkin juga di negara-negara yang lain ya. Ya memang sampai dengan hari ini sudah harus menjadi fokus perhatian kita agar menunjang setiap kinerja dari para diplomat-diplomat yang kita tempatkan, tapi juga dari kedudukan terbesar kita yang ada di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena memang kami juga sangat prihatin Bemenlu, karena Bemenlu dalam semangat Bemenlu untuk melakukan diplomasi luar negeri ini banyak sekali kendala-kendala di internal yang perlu mungkin mendapat perhatian dan dibenahi ya. Sehingga saya berharap mungkin harus dipust lagi Bemenlu. Pasagen biar terus-menerus datangi Bemenri Keuangan bila perlu setiap hari Bemenlu. Sampai kita bisa mendapatkan jawaban dan kepastian baik itu soal sarana-prasarana tapi juga dukungan tunjangan dan lain-lain. Karena ini penting sekali, kita bicara ekonomi, tidak bisa ekonomi kita bangun dari dalam. Kita ingin mendatangkan investasi, mendatangkan investasi lewat cara apa? Kalau lembaga atau kementerian luar negeri sebagai senter kita, tidak kita dukung secara maksimal. Nah inilah yang saya berharap untuk ini akan menjadi isu yang kita dorong juga bahwa benar kita fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional, tapi kita lakukan ini dengan cara diplomasi. Diplomasi kita lewat mana? Ya Menlu. Kalau ke Menlu kita tidak dukung maksimal ya pasti agenda-agenda kerja ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang saya berharap mungkin bisa menjadi isu untuk didorong juga kepada Menteri Keuangan agar mendapatkan prioritas khusus di tahun anggaran berikutnya. Terima kasih.